Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, terima kasih sudah klik video ini Kembali lagi bersama aku Ian Aynas Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya Dan malam ini aku akan menceritakan Sebuah kisah horror Tentang sebuah bioskop yang paling berhentu Yang ada di negara Filipina Nama bioskopnya ini adalah Manila Film Center Penampilan gedung bioskop ini sendiri Terinspirasi dari Partenon Yaitu kuil Yunani yang dibangun Untuk Dewi Atena Nah, gedung Manila Film Center ini Dibangun di ujung baradaya Kompleks pusat kebudayaan Filipina Di kota Pasai Awal mula berdirinya Manila Film Center ini Diprakarsai oleh ibu negara Filipina Yaitu Imelda Marcos Tau dong, Imelda Marcos ini Istri dari presiden Filipina saat itu Yaitu Ferdinand Marcos Imelda Marcos ini adalah ibu negara Yang terkenal ambisius Apapun keinginannya Harus dipenuhi Buat kalian yang ingin tahu lebih jauh Tentang Imelda Marcos Bisa tonton di video aku sebelumnya ini ya Nah, ambisi Imelda membangun Manila Film Center ini muncul Karena dirinya merasa Filipina tidak memiliki gedung untuk menyimpan arsip perfilman Dan dia ingin agar Filipina menjadi pusat perfilman di Asia Demi mewujudkan ambisinya itu Pada Januari 1981 Imelda mencanangkan pembangunan sebuah gedung pusat perfilman yang dinamakan Manila Film Center Karena ingin hasil yang terbaik Imelda pun tak segan-segan menggelontorkan dana sebesar 25 juta USD Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 300an miliar 300 miliar hanya untuk pembangunan sebuah gedung bioskop Dan itu pastinya adalah uang negara ya guys Di bawah pengawasan nyonya Betty Benitez Yang merupakan istri diputi Menteri Perumahan Filipina saat itu Dibentuklah tim untuk mengejar pembangunan proyek tersebut Untuk rancangan bangunannya ditunjuklah seorang arsitek ternama Froylan Hong Bekerjasama dengan Raymond M. Ignacio Seorang pejabat teknologi senior di pusat sumber daya teknologi Untuk membuat konsep proyek dan berbagai komponennya Proyek pembangunan ini juga melibatkan UNESCO Sebagai konsultan proyek di bagian desain arsip Beberapa kali pula UNESCO melakukan kunjungan konsultasi Selama pembangunan proyek ini Imelda Marcos menuntut agar gedung ini bisa rampung Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tujuan di buru-burunya pembangunan itu Agar Manila Film Center dapat dipakai sebagai tempat penyelenggaraan Manila International Film Festival atau M.I.F.F. Pada Januari tahun 1982 Padahal nih guys ukuran Manila Film Center itu sekitar 16.000 meter persegi Alias sekitar 1,7 hektare Bayangin aja rumah ukuran 45 meter persegi Yang cuma satu lantai aja Pengerjaannya bisa memakan waktu 3 bulan Bahkan bisa molor bisa lebih dari itu Lah ini ukuran 16.000 meter persegi Harus diselesaikan kurang dari 6 bulan Udah kayak Roro Jonggrang minta dibangunin Candi Prambanan Karena tuntutan dari Imelda untuk menyelesaikan bangunan Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Maka terhitung 170 hari dari Agustus 1981 Hingga 18 Januari 1982 Para pekerja proyek ini yang totalnya ada 4.000 pekerja Harus bekerja selama 24 jam non-stop Yang dibagi ke dalam 3 shift Ada salah satu bagian bangunan nih guys Tepatnya bagian lobby Yang seharusnya pengerjaannya itu membutuhkan waktu 6 minggu Tapi dipaksa harus selesai hanya dalam waktu 3 hari saja Dengan mengerahkan 1.000 pekerja Tentu saja ya itu terkesan sangat dipaksakan Dan biasanya apa yang dipaksa itu akan berakhir buruk Atau berakhir tidak baik Dan memang demikian Akhirnya proyek Roro Jonggrang ini pun menimbulkan tragedi besar Pada November 1981 Pukul 3 dini hari Saat bekerja shift malam Sedang sibuk-sibuknya bekerja Pilar penyangga gedung Termasuk langit-langit gedung Ambruk Dan mengubur hidup-hidup 169 pekerja Di semen yang masih basah Tapi struktur semen itu cepat mengeras Tahu maksudnya kan Jadi kalau orang itu jatuh saja Ke semen basah Tidak segera diselamatkan Pasti selanjutnya akan terjebak di dalam semen Bersamaan dengan keringnya semen tersebut Dan kalau udah kering semennya Kan susah dikeluarkan Dengan terjadinya tragedi itu Kemudian dihubungilah Pak Presiden Dan Ibu Presiden Marcos Mengenai kejadian Ambruknya bangunan itu Namun Bukannya disuruh langsung Mengevakuasi korban Malahan mereka berdua melarang ambulans Dan regu penyelamat untuk masuk ke lokasi Sampai Pak Presiden Marcos ini Memberikan keterangan resmi Akibatnya mereka yang tertimbun Baru bisa dievakuasi 9 jam kemudian Perjuangan evakuasi akhirnya Tidak bisa maksimal Dan masih ada banyak pekerja yang terjebak Di dalam semen yang semakin mengeras Namun ironisnya Imelda Marcos malah menganggap Kalau proses penyelamatan korban-korban Yang terjebak ini Hanya akan buang-buang waktu Dan mengganggu pembangunan Manila Film Center ini Akhirnya Karena takut pembangunan gedung ini Tidak selesai tepat waktu Si Imelda ini malah meminta Dibuatkan campuran beton lebih banyak lagi Untuk menyembunyikan bukti-bukti Kejadian tersebut Pada akhirnya Para pekerja bangunan yang masih terjebak itu Ditimbun dengan semen Dan menjadi rata dengan tanah Menjadikan bangunan itu layaknya Sebuah kuburan Tidak peduli mereka yang masih terjebak di dalam itu Masih hidup Ataupun sudah mati Liciknya lagi Agar tidak mengundang kegaduhan dan kehebohan Ferdinand Marcos dan Imelda Marcos ini Dengan gerecep Memerintahkan Adanya media blackout Jadi Media dicekal Tidak boleh masuk ke lokasi Pembangunan tempat terjadinya tragedi tadi Barulah setelah 9 jam kemudian Mereka diperbolehkan masuk Nah karena tidak adanya akses untuk jurnalis Otomatis hampir tidak ada bukti otentik Dalam bentuk artikel koran Mengenai kejadian ini Namun tidak sedikit orang Termasuk Nena Benigno Mantan PR officer MIFF Yang melihat langsung kejadian tersebut Benigno menceritakan Bahwa dia melihat para pekerja diangkut Beku terjebak di dalam semen yang sudah mengering Bahkan ada yang masih berusaha mengeluarkan mereka Yang tersangkut di lantai Dengan semen yang hampir kering Ada yang masih hidup Tapi juga setengah terkubur Dan untuk membuat korban tetap sadar Selama proses pengeluaran dari semen itu Para sukarelawan menyanyikan lagu-lagu natal Untuk korban 11.12 dengan Imelda Supervisor proyek ini Yaitu Betty Benitez Meminta proyek konstruksi ini Tetap dilanjutkan seakan tidak pernah terjadi apa-apa Si Betty Benitez ini mengubur hidup-hidup Para pekerja yang belum dikeluarkan Entah mereka masih hidup atau tidak Langsung saja ditutup dengan semen konstruksi Meski pembangunan terus dilanjutkan secara non-stop Namun pada akhirnya mereka gagal mencapai target selesai Pada Januari 1982 Meskipun begitu Festival film Manila tetap dilakukan Di tengah-tengah konstruksi yang masih terus berjalan Pada tanggal 18-29 Januari 1982 Banyak artis Hollywood yang datang pada acara tersebut Tapi lebih banyak lagi yang tidak menghadiri undangan Karena desas-desus yang sempat mereka dengar Mengenai tragedi yang terjadi di Manila Film Center ini Sempat sudah sampai ke telinga mereka Bahkan Charlton Hansen dan Sherry Lansing yang saat itu menjabat sebagai kepala 20th Century Fox Dikabarkan membatalkan kehadiran karena ada sebuah surat dari Pejuang Kebebasan Filipina Yang mengatakan bahwa tidak aman untuk hadir di acara MIFF ini Dan memang ya sebelumnya itu sudah ada rumor Seorang peramal memberitahu Aimi Malkos Anak dari Presiden Ferdinand Anaknya Imelda Malkos juga Peramal itu memberitahu Kalau Aimi akan mati Bila dia menginjakan kaki Di atas Manila Film Center Akhirnya diadakanlah Banyak ritual yang bertujuan Untuk mendoakan Manila Film Center itu Banyak ritual yang dilakukan Mulai dari ritual pagan, katolik Sampai ritual Cina juga Pokoknya semua ritual yang mereka tahu Diadakan semua Demi keselamatan Manila Film Center itu Bahkan pada pukul 5 pagi Di hari opening acara MIFF ini Beberapa dukun, beberapa paranormal Masih menjalankan ritualnya Dan menyuruh roh-roh gentayangan yang ada di situ Untuk segera pergi ke alam baka Ada sesajen babi, ayam Disembeli sebagai pengorbanan Untuk ritual tersebut Dan mereka yang datang ke ritual tersebut Termasuk Aimi Marcos Harus memakan babi ayam ritual tersebut Demi keselamatan Walaupun sudah didoakan Dan dijampi-jampi dengan banyak ritual Tapi tetap saja Mereka yang tergabung Dalam persiapan festival ini Mengalami peristiwa-peristiwa mistis Petugas di Manila Film Center Mulai mencium bau-bau aneh Di belakang panggung Dan hampir semua dari mereka Bulu kuduknya ini Seperti berdiri Seperti kalau kita lagi merinding Karena mereka seperti punya feeling yang tidak enak Bahkan ada beberapa cerita yang mengatakan Kalau pekerja yang tewas Memperlihatkan dirinya Ke pekerja yang masih hidup Dan bahkan memperlihatkan dirinya juga Ketamu undangan Di hari penyelenggaraan acara itu Seperti yang udah aku sebutin tadi ya Kan bangunannya belum sepenuhnya selesai tuh Nah bau dan debu-debu semen Masih bertebaran di udara Akibat ruang teater yang masih dalam proses penyelesaian Hal ini mengakibatkan tamu-tamu yang hadir Tidak merasakan kenyamanan selama upacara berlangsung Banyak dari mereka yang buru-buru keluar sebelum acara selesai Ditambah lagi disebutkan saat itu ada ancaman bom dari teroris Beberapa tamu menyadari Kalau ujung gaunnya Ujung bajunya terkena cat yang masih basah Tapi yang tidak mereka sadari adalah Bahwa di bawah karpet merah Di bawah lantai yang mereka pijak saat itu Masih ada semen yang basah Yang saat itu mereka sedang berjalan Di atas ratusan mayat pekerja Meskipun begitu Festival film tetap berjalan Sampai 29 Januari 1982 Dan tidak dipungkiri Memang MIFF 1982 ini merupakan salah satu festival film yang spektakuler pada masanya Total ada 300 tamu penting yang hadir di acara tersebut Diestimasikan pula bahwa banyak film yang berhasil diperjualbelikan di MIFF Dengan total senilai 20 juta USD Termasuk 30 film Filipina yang laku senilai 500 ribu USD Hanya 500 ribu ya guys yang laku dari film Filipina Jadi gak balik modal ya Meskipun terkesan sukses Tapi kutukan sepertinya tetap menghentui Bangunan Manila Film Center ini Beberapa bulan setelah acara MIFF Betty Benitez Si supervisor yang memerintahkan penguburan mayat dengan semen itu Meninggal dalam sebuah kecelakaan Ada desas jesus yang mengatakan kalau arwah pekerja yang terkubur di bawah lantai Manila Film Center itu Membalaskan dendamnya pada Betty Menurut orang pintar yang dikirim ke sana Para arwah itu mengatakan Betty bersama kami Selain itu kutukan para arwah pekerja juga dipercaya merembet pada gedung dan acara MIFF itu sendiri Kesuksesan acara MIFF ternyata tidak dibarengi dengan pemasukan yang sesuai Disebutkan acara MIFF mengalami masalah finansial yang cukup pelik Meninggalkan hutang di mana-mana Akibat terjadi runtuhnya gedung tadi Akhirnya subsidi 5 juta USD yang sebelumnya dialokasikan untuk festival Ditolak oleh Perdana Menteri Cesar Virata Yaitu Perdana Menteri Filipina yang menjabat saat itu Untuk memastikan visi besarnya alias Manila Film Center itu gimana caranya agar tetap beroperasi Imelda akhirnya membuat sebuah agensi yang kemudian menjadi badan klasifikasi dan ulasan film dan TV Dalam dekret presiden 1986 Dimana badan tersebut memperbolehkan film yang mendekati soft porn atau film-film semi blue Diputar di Manila Film Center Dekret tersebut juga melarang adanya sensor film Jadi kalau di Indonesia ini sudah tidak ada lembaga sensor film Jadi udah bebas aja film-film tayang Dan ini otomatis membuka peluang yang besar bagi film porno untuk ikut tayang di Manila Film Center Dengan dilonggarkannya sensor film semi-semi itulah Akhirnya para pengunjung pria berdatangan ke Manila Film Center Dan membuat antrian yang panjang hanya untuk menonton film soft porn Seperti salah satunya film yang berjudul Virgin Forest Film apalah itu aku gak ngerti juga Pokoknya film sejenis seperti itulah Meskipun berbagai cara sudah dilakukan Tapi tetap saja pemasukan yang ada tidak cukup untuk membayar utang dan operasional gedung Ketika gempa tahun 1990 terjadi Manila Film Center pun ditinggalkan karena bangunannya dianggap tidak stabil Nah pada tahun itu juga ada rumor yang mengatakan bahwa Salah satu orang yang sedang tampil Sedang perform di acara di gedung Manila Film Center ini Dibunuh dan tubuhnya dibuang di tangga Nah hentu korban ini dilaporkan bergabung dengan hentu-hentu pekerja Yang sudah lebih dulu menghentui bangunan itu Jadi kayak membuat semacam koalisi hentu gitu ya Jadi makin banyak hentu yang ada di gedung itu jadinya Ada kisah yang cukup horror lagi nih guys Pada tahun 1990 juga ada seorang yang sedang berjalan melintasi bangunan Manila Film Center Pada saat itu dia didekati oleh seorang pria Pria itu kemudian memberinya sebuah kartu telepon Pria itu mengatakan pada orang yang lewat tadi untuk menghubungi keluarganya Memberi tahu bahwa dia baik-baik saja serta akan bebas tidak lama lagi Nah orang itu pun mengikuti seluruh perintah pria tersebut Ketika menghubungi keluarga pria itu dia justru mendapat kabar yang cukup mencengangkan Pihak keluarga mengatakan bahwa pria itu merupakan suaminya yang sudah meninggal tepat di tempat itu sekitar 10 tahun yang lalu Tepat ketika terjadi kecelakaan di Manila Film Center itu Tahun 2001 bangunan Manila Film Center ini sempat direnovasi dan disewa oleh Amazing Theater Philippines Namun serangkaian kecelakaan yang tidak jelas masih terus terjadi di gedung ini Termasuk pada tanggal 19 Februari 2013 terjadi kebakaran selama 3 jam dan membuat kerugian sebanyak 1,2 juta peso Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 285 juta rupiah Beberapa orang yang mengunjungi tempat itu mungkin tidak mengetahui sejarah dari bangunan tersebut Tragedi dari hilangnya banyak nyawa dan jiwa-jiwa yang terperangkap di bawah kakin mereka Kejadian aneh yang terjadi bukan hanya sosok asing yang meminta para pengunjung untuk menghubungi keluarga mereka Dan mengatakan keadaannya baik-baik saja Tapi masih banyak kejadian mistis lainnya Rintihan-rintihan meratap dan menangis sering terdengar dari dalam fondasi bangunan tersebut Penampakan juga sering muncul di hadapan pengunjung Menyelinap keluar dari bawah lantainya Orang-orang yang sedang berlatih atau membersihkan tempat itu juga selalu mengatakan Sering melihat sesuatu tak kasat mata yang hadir di tengah-tengah mereka Beberapa paranormal melakukan ritual-ritual untuk berhubungan dengan arwah-arwah di sana Tapi sebagian besar mendapatkan sambutan yang tidak ramah dan penolakan dari arwah-arwah tersebut Diceritakan seorang paranormal berusaha melakukan ritual pengusiran di sana Dan berhasil mengontak beberapa makhluk halus yang menghubungi tempat itu Pada kesempatan itu si paranormal mengaku mendapatkan balasan dari beberapa arwah yang ada di sana Arwah-arwah itu mengatakan bahwa mereka akan pergi apabila kisah mereka diceritakan Sehingga diketahui oleh orang-orang Walaupun begitu tidak semuanya menginginkan pergi Beberapa dari arwah-arwah itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari tempat itu Jiwa dan kisah mereka sudah tertawan di sana menghentui tempat itu selamanya Ngeri gak sih? Ngeri? Tragis juga Kini gedung Manila Film Center sudah ditutup permanen Meskipun begitu bangunan ini terus menjadi sumber inspirasi bagi para penulis horor Dan tujuan bagi para pemburu hentu Bagi beberapa orang gedung tersebut merupakan simbol kejayaan bagi film Filipina Tapi bagi sebagian lainnya ini adalah simbol diktator Marcos Tapi yang pasti bagi masyarakat Filipina hentu di Manila Film Center tetap ada Oke guys itu tadi cerita dari aku tentang Manila Film Center Gedung bioskop termegas tapi juga menyimpan cerita terhoror Terima kasih sudah stay dari awal sampai akhir Yang belum subscribe yuk cus lah subscribe biar aku makin semangat bikin kontennya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik pastinya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh